Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya apa kabar Kali ini saya sedang buburit di area stasiun Garut Sambil menyaksikan progres terkini Mengenai reaktifasi jalur Kacibatu Garut Seperti apakah perubahannya saat ini Apakah masih sama seperti yang sebelumnya Ataupun ada yang berubah sedikit Ya kita lihat saja sama-sama Tapi sebelum lanjut yuk kita sama-sama Subscribe channel Ajiraya Venster lebih dahulu Supaya tambah semangat dalam memberikan update terbaru Mengenai seputar perkereta apian Dan tekan loncengnya juga Dan dapatkan notifikasi terbaru dari Ajiraya Venster channel Ngabugurit sekarang berbeda dari Ngabugurit tahun sebelumnya Sekarang Ngabuguritnya kebanyakan lagi social distancing Atau di rumah saja Karena mengenai masalah Kasus wabah pandemi yang sedang melanda saat ini Semoga wabah ini cepat segera berakhir Dan kita dapat melakukan aktivitas normal seperti sediakalannya Amin Stasiun Garut Stasiun Garut merupakan stasiun terbesar di kota Garut saat ini Yang akan segera beroperasi Nah pada kali ini kita akan meninjau progres terkini Mengenai seputar perkereta apian dan reaktifasi di area stasiun Garut ini Sudah sampai manakah progres saat ini Nah disini di depan kita semuanya sudah menyaksikan Ada bangunan masjid hampir selesai Dan pemasangan bekisting peron di depan bangunan masjid itu sendiri Nah peron ini sangat panjang dari Mulai ujung bangunan gudang garam sebelah timur Dan berakhir di ujung JPL 21 Pramuka di sebelah barat sana Wah sangat panjang sekali ya sahabat Nah disitu juga Sedang Sedang berlangsung progres pemasangan bekisting peron jalur 2 dan ketiga Seperti itu Nah di video kali ini Kita akan terus melusuri Sampai manakah proses bekisting peron jalur 2 dan ketiga saat ini Ternyata sudah semakin panjang ya sahabat Terakhir saya kesini Belum sampai sini ya ternyata sudah hampir sampai ke ujung Di jalur kedua dan ketiga ini Wah pemerjaannya sangat lumayan cepat Dan Sudah hampir selesai juga Nah makanya disini ada garis Dilarang melintasi area Ini ya karena sangat Berbahaya dan beresiko juga Nah makanya Stasiun Garut ini sangat sepi sekarang Karena mengingat Kasus Yang sedang melanda saat ini Tetap standby di rumah aja Maka dari itu Stasiun ini Penjaganya lumayan diperketat sama Keamanan di stasiun Garut ini Maka dari itu Sekarang Buat pekerjanya Saat ini sedang tidak dijumpai Karena Mungkin mereka sedang libur Bersama Atau Sedang istirahat Biasanya Sore-sore Disini saya menjumpai Para pekerja yang sedang Menyelesaikan pekerjaannya Sekarang sudah tidak dijumpai Para pekerja Stasiun Garut ini Sekarang sepi ya Tidak ada pengunjung juga Yang Berkunjung ke sini Biasanya suka ada Tiap sore Ngabuburit Di stasiun Garut ini Suka ramai dikunjungi oleh Para pengunjung Baik itu masyarakat Maupun dari luar Untuk Mengunjungi stasiun Garut ini Kenapa begitu? Karena stasiun Garut ini Merupakan stasiun yang Sangat-sangat strategis Dan udaranya Sangat segar Nah Maka dari itu Tak heran Jika lo Banyak sekali orang Yang betah Singgah di stasiun Garut ini Karena semakin sore Stasiun Garut ini Udarnya sangat Sejuk dan Segar Tidak panas sama sekali Dan Dikelilingi oleh Pegunungan yang Indah Dan Viewnya langsung Menuju ke gunung Guntur Seperti itu Nah inilah yang membuat Saya tarik Stasiun Garut Menjadi banyak Sekali dikunjungi oleh Para masyarakat Baik itu Di luar Maupun para pengunjung Dari Dalam Nah Seperti ini Kelanjutan progres Stasiun Garut saat ini Pembangunan stasiun baru Stasiun utama Sudah Hampir selesai Proses Bekistingnya Sudah Ada yang Mulai Dibongkar Bekisting Untuk Betonnya Nah disini Sebagian Sudah selesai Proses Bekistingnya Tinggal Kelanjutannya Saat ini Ada Tinggal Pengecoran Yang Stasiun Sebelah Timur Rupanya Stasiun ini Sangat panjang Sampai Ke ujung JPL 21 Wah Luar biasa Dilihat dari Peronnya aja Sudah Sangat panjang Ternyata Stasiun ini Benar-benar Stasiun yang Sangat Megah Yang Akan dimiliki Oleh Kota Garut Mantap Terima kasih Buat PT KAI Yang telah memberikan Terbaik Untuk Kota Garut Tercinta Ini Kota Kecil Sejuta Cerita Tempat Kelahiranku Aku bangga Dengan Kota Garut Semangat Terus Buat kalian Semuanya Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Lancar Ibadahnya Dan Dapat Diberkahi Oleh Allah S.W.T Dan Selalu Dalam Lindungannya Tetap Semangat Stand By Di rumah Aja Jangan lupa Cuci tangan Menggunakan Hand Sain Tanger Dan Masker Selalu Digunakan Untuk Menjaga Keamanan Dan Kesehatan Kita Semuanya Nah Inilah Progress Peron Jalur Dua Dan Ketiga Sudah Mulai Dipersiapkan Untuk Proses Bekisting Atau Pengecolannya Sudah Sampai Ini Ternyata Dan Disana Juga Ada Beberapa Beton Yang Belum Terpasang Mungkin Besok Atau Lusa Ini Akan Selesai Dan Dapat Dikerjakan Kembali Ini Karena Mungkin Pekerjanya Sedang Istirahat Atau Saat Ini Lagi Break Dulu Hari Ini Tidak Ada Pekerjaan Atau Sedang Libur Bersama Dulu Mudah Mudahan Stasiun Garut Ini Progresnya Cepat Selesai Tepat Pada Waktunya Tidak Ada Hambatan Dan Kita Semuanya Selalu Diberi Kesehatan Dan Tetap Semangat Dalam Berkarya Maupun Bekerja Meskipun Di rumah Aja Semoga Kita Selalu Ada Dalam Rindungannya Dan Selalu Dimulakan Dalam Rejekinya Amin 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 Ya Rupanya Kita Semuanya Sudah Tidak Sabar Ingin Menikmati Fasilitas Dari Stasiun Garut Ini Yang Nantinya Akan Menjadi Stasiun Yang Sangat Megah Yang Setelah 38 Tahun Dinantikan Akan Diaktifkannya Kembali Stasiun Garut Ini Alhamdulillah Sekarang Sudah Terwujud Dengan Sesuai Harapan Yang Dulu Sempat Menjadi Iming Belaka Akan Ada Stasiun Garut Lagi Ternyata Disini Sekarang Sudah Terbukti Ada Lagi Stasiun Garut Yang Aktif Kembali Mantap Salut Buat PT KAI Semuanya Dan Tim Dari Reaktifasi Semuanya Semoga Sehat Selalu Jaya Selalu Dalam Bekerja Wah Luar Biasa Pencapaian Satu Tahun Lebih Progres Aktifasi Dilakukan Tahun Sebelumnya Saya Mengabadikan Di stasiun Garut Ini Masih Dalam Tahap Pembongkaran Lahan Menggunakan Exapator Sekarang Exapator Sudah Tidak Dijumpai Disini Karena Lahannya Sudah Terbentuk Lahan Stasiun Yang Baru Dulu Sebelum Stasiun Ini Digunakan Sebagai Pasar Tradisional Di Mandala Giri Dan Rumah Penduduk Juga Rumah Dinas Juga Akan Menjadi Rumah Atau Loko KP Oke Sahabat Semuanya Baiklah Itulah Vlog Seputar Reaktifasi Kali Ini Edisi Ngabuk Burit Di Stasiun Garut Mohon Maaf Bila Penyampaiannya Kurang Maksimal Karena Suasanya Sedang Social Distancing Atau Stay At Home Maka Dari Ini Para Pengunjung Di Stasiun Garut Ini Tidak Ada Satupun Oke Semoga Penduduk Kalian Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Ibadah Kita Lancar Dan Diberkahi Oleh Allah Amin Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati